Rizky Bilar dikabarkan akan melaporkan Satria Mulya atas dugaan pencemaran nama baik sebab saat Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan KDRT Satria Mulya termasuk ia ikut memberikan komentar pedas Indra Tarigan yang mengaku akan ditunjuk Rizky Bilar sebagai pengacara pun sudah siap melaporkan namun saat hadir di Uyakuya TV Satria Mulya tidak gentar dengan ancaman tersebut ia memang wajar gue gak merasa mencemarkan nama baik jadi kalau misal dia laporin gue tinggal kasih keterangan ke pak polisi kata Satria dalam video yang diunggap pada hari Kamis yang lalu Satria Mulya ternyata sudah terbiasa menghadapi kasus hukum tercatat ada 12 kasus hukum yang dihadapi Satria Mulya di usianya yang baru 33 tahun polisi banyak bantu hidup gue pada saat gue tersandung kasus hukum 12 kali ujar Satria Mulya meski begitu Satria Mulya tidak pernah memakai baju oran atau ditahan karena berhasil membuktikan dirinya benar setengah dari kasus hukum yang dihadapi Satria Mulya ternyata dugaan pencemaran nama baik 5 pencemaran nama baik ini rencana laporan Aris Kibilar ke-6 kata Satria Mulya salah satu kasus hukum yang dihadapi Satria Mulya membuatnya nyaris dibunuh gara-gara membahas jet pribadi artis S hanya sewa Satria Mulya mengaku hampir kehilangan nyawanya ini CLS akhirnya damai sih karena gue membongkar ada seseorang ternyata bukan jet pribadi dia karena yang punya marah dia mau ngebunuh gue ya artisnya cewek ucap Satria Mulya selain dari itu Satria Mulya disinggung soal pernyataan lawasnya tentang artis yang punya gadun berkedok ayah angkat Satria Mulya sempat menyebut ada artis yang punya hubungan dengan ayah angkatnya sebelum mengetop Aris Kibilar terseret lantaran punya ayah angkat bernama Izhar Wilendra kepada Uyakuya Satria Mulya membantah sosok artis yang dimaksud olehnya adalah Aris Kibilar ia menyampaikan pembelaan atas opini yang muncul akibat pengakuannya tersebut Satria Mulya juga mengaku sedang tidak menyinggung satu artis pun kala itu informasi Satria Mulya rupanya justru membuat Uyakuya bingung dan menudingnya halu sebab Satria Mulya tetap engan mengungkapkan siapa sosok yang disindirnya punya ayah angkat bekas gandun tersebut tapi media sama netizen langsung mikirnya buat CMR Muhammad Aris Kibilar kata Satria Mulya yakin bukan buat dia nih jadi buat siapa dong berarti lu halu dong singgung Uyakuya lagi-lagi Satria Mulya dibuat tak berkutik atas kakmet yang disampaikan Uyakuya ia bahkan berani melakukan sumpah Al-Quran untuk membuktikan kebenarannya tersebut ia secara global banyak artis yang gadun ngaku ayah angkat sumpah di atas Al-Quran juga berani tandas Satria Mulya selamat menikmati